Nah, kita akan perkenal dengan tulang-tulang ya. Jadi dimulai dari kepala nih, ada os frontal, lalu mata ya, orbita, rahang atas, maksila, rahang bawah, mandibula, mandibula, lalu ada pipi, os zygomaticum, lalu ada vertebra, ya, punggung, cervicalis 7, ya. Ya, selanjutnya ada, ini, rusuk ya, koste pertama, ya. Lalu ada scapula, lengan atas, humerus, kemudian lengan bawah, ini dibagi menjadi dua, yang searah jempol itu adalah radius, ya. Nah, searah dengan kelingking itu adalah ulna, lalu ada osakarpi, untuk pembentuk telapak tangan, ya, kemudian osa metakarpalia, dan juga untuk jari-jari osa digitorum, ya, atau falanges, ya. Nah, selanjutnya ada di gelang bahu tadi, clavicle, dan juga sternum, ya, di dada, ya, tulang dada, kemudian untuk pinggang, ini ada vertebra lumbalis, ya, kebetulan ini yang ditunjukkan bervertebra lumbalis 3, kemudian untuk pinggang, ada oscocci, tuang ekor oscacrum, untuk kaki ada femur, patella, ya, lalu ada fibula dan tibia, ya, nah, kemudian ada, kalau di tab, kaki ada oscarsi, osa metatarsalia, dan juga osa digitorum, ya, atau falanges, ya, ya, kemudian ada tulang duduk, ya, tulang duduk, ini osisi, ya, kemudian ada oscocciges tadi, ya, nah, kalau tulang kita belah, ya, ini kalau yang hobi makan sob, buntut, ya, nah, ini akan ada osteon, ya, dengan lamina, lamina khususnya, lamela, lamela khusus, lembaran-lembaran, lamela, kemudian ada kanal volkmen, ya, volkmen, kanal yang berisi pembuluh darah, ya, lalu ada interstitial, ya, lamela, kemudian ada periosteum, selaputnya, selaput dari tulang, ya, peri, selaput, osteum, tulang, kemudian ada lagi osteon dengan spesial lamela tadi, lalu ada kanal havers, ya, havers kanal dengan pembuluh darah, seperti dengan volkmen tadi, kemudian ada juga, nah, beda antara volkmen dan beda volkmen dengan si havers, itu adalah ukurannya, ya, kalau si volkmen itu lebih kanal volkmen itu dia saluran, ya, with blood vessel, dia lebih sedikit pembuluh darahnya dibandingkan havers, ya, nah, kemudian individual lamela, ini ada of the external general lamela, ya, general lamela, nah, ini di bagian bawahnya, ini volkmen, jadi volkmen itu yang menyebrang, ya, sementara havers lebih lurus, ya, ya, selanjutnya, ada sum-sum, ya, trabecula, ya, of spongebom, ya, nah, selanjutnya, kalau tulang ini kita selidiki fungsi adaptasinya, ini akan ada vektornya, vektor of dari berat badan, ya, berat badan parsial, nah, ini akan menghasilkan sebuah resultant sendi, ya, yang akan menghasilkan gaya setimbang, yang mana ini akan ada dipengaruhi oleh kekuatan otot, muscular strength, kemudian ada joint resultant, yang tadi, tadi, ada juga vektor, ya, vektor of bb parsial, tadi, dan ada pusat dari gravitasi, center of gravity, ya, of the partial body weight, ya, nah, kemudian akan ada titik tumpu, ya, pivotal point, ya, pivotal point of the hip joint, kemudian, ada tension trabegula, ya, tension trabegula, tension berarti tekanan dari sum-sum tulang, kemudian ada ward triangle segitiga yang dianggap sebagai serabut-serabut netral, ya, ward itu artinya bangsal, ya, jadi memang ini dianggap sebagai bangsal dari rumah sakit analoginya itu, karena dia berbagian tengah-tengah, ini serabut netral, ya, neutral fiber, ya, kemudian ada sum-sum, ya, trabegula yang berfungsi untuk kompresi compression trabegula kompresi berarti ditekan sementara ini tension ini ditarik, ya, nah, ini ditekan ya, kita ini analogi di fisika ada gaya itu berupa tarikan dan juga dorongan atau tekanan, ya, dan juga ini akan ada linea aspera inilah faktor-faktor gaya, ya, secara trajectory secara proyektil, ya, bagaimana arsitektur kekuatan tulang diciptakan untuk menumpu berat badan kita secara stabil, ya, ya, selanjutnya kalau tulang panjang, ini kita uraikan akan ada linea epifisis, ya, kemudian ada epifisis proximal epi, epi berarti ada sekitar ya, fisis ya, jadi epifisis itu pembagian, ya, batang dari tulang panjang pada bagian epifisis proximal dan install tadi, ya, berdasarkan jaraknya shaft, ya, batang dari tulang panjang, ya, kemudian ada substansia ada apofisis kemudian ada tadi metafisis proximal yang lebih dekat ke sumbu tubuh, ya, lalu ada substansia spongiosa, ya, nah, di bawah ini ada juga apofisis, ada substansia compacta, lalu diafisis, ya, kemudian metafisis proximalis, ya, dan juga lawannya adalah metafisis distalis, ya, ada juga epifisis distalis, ya, lalu ada cartilago articularis, ya, dan lubang, ya, foramen nutrition untuk masuknya makanan, ada selaput dari tulangnya, periosteum, dan ada cavitas, kayak cave, cave itu gua, cavitas medularis, ya, inilah struktur dari tulang panjang, osonggum, ya, contohnya adalah tulang femur, ya, dimana kalau karena adanya banyak pembuluh darah ini, kalau tulang femur, fraktur, itu akan lebih cepat, ya, terjadi shock hemorrhagic, ya, jadi metafisis itu tadi menghubungkan, metafisis itu menghubungkan antara zona pertumbuhan atau linia epifisialis, ya, atau osteogenesis, kalau apofisis itu adalah protrusion atau tonjolan tulang, ya, yang dibentuk oleh insersi dari tendon dan ligamen, ya, yang memiliki osifikasi, pusat osifikasi penulangan sendiri, ya, ya, nanti akan ada istilah-istilah, ya, seperti kalau dia ada tonjolan riges, lips, itu kristi, lips, itu seperti bibir dari labia, raflens, itu linea, kemudian ada tonjolan tuberositas, ya, terima kasih, 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 terima kasih,